1, 2, 3 Awad du'an usyarika lakumegamian al-mawad Jadi pada video kali ini saya akan sharing Sharing untuk para mahasiswa baru Atau mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir kuliannya Apa itu temanya? Tema pada video kali ini adalah Persamaan dan perbedaan antara skripsi, tesis, dan juga disertasi Oke, langsung saja tanpa berlama-lama Dan sebelum itu, thank you so much for your support Don't forget to subscribe my youtube channel Akademia Andi Kholilunloh Dan semoga support kalian bisa memberikan banyak faedah Menfaat untuk para pemerhati kajian Akademia Andi Kholilunloh Oke, langsung saja Persamaan skripsi, tesis, dan juga disertasi Namun sebelum itu, skripsi, tesis, disertasi Sama-sama tugas akhir Sama-sama tugas akhir dalam meraih gelar akademik Di perguruan tinggi Bedanya, kalau misalkan skripsi Itu tugas akhir untuk meraih gelar sarjana Lalu tesis untuk meraih gelar magister atau master Lalu misalkan disertasi Lalu disertasi tugas akhir untuk meraih gelar doktor Oke Gelar sarjana itu salah satunya bisa SPD, sarjana pendidikan, seperti itu ya Atau juga SS, sarjana sastra Atau misalkan SAG, sarjana agama, dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Lalu misalkan gelar magister itu ada MPD, magister pendidikan Ada MA, master of arts Ada MHUM, magister maniora Dan juga lain sebagainya Kalau untuk tingkat doktoral itu di Indonesia Gelar akademiknya sama Yaitu doktor Oke Dan gelar akademik tertinggi Dalam perguruan tinggi Yaitu adalah doktor Jadi S3 adalah Jenjang pendidikan tertinggi Dan gelar S3 merupakan gelar pendidikan tertinggi Oke, langsung saja kita bahas bareng-bareng Semoga video ini bisa bermanfaat Untuk kalian para mahasiswa Terutama Kalijaga Muda Teman belajar saya di Prodi Bahasa dan Sasa Arab Dan juga Pendidikan Bahasa Arab BSA, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Dan juga PBA, Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Oke Persamaannya adalah Sama-sama merupakan tugas akhir Yang harus dilakukan Yang harus dikerjakan Sama-sama penelitian tugas akhir Yang harus dikerjakan oleh mahasiswa Untuk meraih gelar pendidikan Seperti itu Dan juga bisa dikatakan Sama-sama karya tulis ilmiah Karya tulis ilmiah Yang mana tugas akhir ini Skripsi, tesis, dan juga disertasi Sama-sama wajib dipertanggungjawabkan Sama-sama wajib dipertanggungjawabkan Dan juga sama-sama tidak boleh ada unsur plagiarism Atau plagiasi Jadi tidak boleh itu mencontek Comot sana, comot sini, kopi sana, pas ter sini Kopi sana, pas ter sini Tidak boleh Karena skripsi, tesis, dan juga disertasi Itu merupakan karya tulis ilmiah Yang murni karya kita Selaku mahasiswa Yang ingin meraih gelar pendidikan Oke Selain itu juga Sama-sama menjadi syarat kelulusan Just for your information Syarat kelulusan untuk S1 itu kan skripsi Syarat kelulusan untuk magister itu kan tesis Syarat kelulusan untuk doktoral itu adalah disertasi Itu untuk di Indonesia Tapi kalau di luar negeri Mereka menyebutnya tesis itu bisa untuk S1, S2, dan S3 Itu kalau di Eropa dan di negara barat ya Seperti itu Dan kalau misalkan di negara timur tengah Itu skripsi disebutnya Risalatul Alesons Untuk misalkan magister Tesis itu disebutnya Risalatul Magistir Dan untuk disertasi di timur tengah disebutnya Risalatul Duktur Seperti itu Selanjutnya Sama-sama berbentuk dokumen tertulis Itu artinya Dokumen ini wajib tertulis Dalam bentuk Karya ilmiah tersebut ya Dan juga harus ditulis Sesuai dengan kaedah penulisan karya ilmiahnya Umumnya Setiap perguruan tinggi Memiliki kriteria penulisan tugas akhir Yang sedikit berbeda Antara satu universitas Dengan universitas yang lain Itu artinya Jenis gaya selingkung Tesis Disertasi Ataupun skripsi Itu Tidak mutlak samaan Semua universitas di Indonesia Karena setiap universitas di Indonesia Terkadang atau umumnya Memiliki kriteria masing-masing Dan juga Gaya selingkung yang berbeda Seperti itu Dan juga hak penggunaan bahasa Dan struktur penulisan yang Formal dan rapi Dan juga targetnya itu Sama-sama memiliki target Yaitu menghasilkan suatu karya tulis ilmiah Yang wajib dipublikasikan Dan dipertahankan Selain itu juga Sama-sama memiliki argumentasi Yang harus berasal dari sumber data Yang valid dan terpercaya Jadi antara skripsi Tesis dan juga disertasi Itu bersumber dari argumentasi Yang harus berasal Dari data yang valid dan terpercaya Tidak boleh data yang sekiranya Tidak valid Data yang sekiranya tidak benar Itu bisa dijadikan sebagai sumber Rujukan skripsi Tesis dan juga disertasi Itu persamaan daripada Tiga karya tulis ilmiah Antara skripsi Tesis dan juga disertasi Oke next Sekarang kita sama-sama sharing Terkait perbedaan antara Skripsi, tesis dan juga disertasi Untuk perbedaan yang pertama Skripsi itu cenderung Pengalaman empirik Yang bersifat mendalam Ataupun tidak Artinya kedalaman dan ketajaman Suatu analisa itu Tidak begitu tajam dalam skripsi Namun dalam tesis Itu pengalaman empirik Pengalaman teoritis Dan juga pendalaman analisis yang baik Itu dalam tesis Jadi lebih mendalam Analisanya lebih mendalam Pengalaman empirik dan teoritiknya juga Jauh lebih dalam Ketimbang skripsi Dan dalam disertasi Itu juga Lebih sulit lagi Artinya Didapat dari kajian Teolitik Yang didukung oleh Faktor empirik Serta lebih mendalam Lebih analisis Yang begitu tajam Analisa dalam disertasi Harus tajam Setajam silet Dan juga Jauh lebih mendalam Data yang Dianalisis Ketimbang Skripsi dan juga Tesis itu sendiri Lalu perbedaan selanjutnya Kalau misalkan skripsi Itu cenderung mahasiswa Berusaha Mendalami 50% Artinya 50% mahasiswa Mendalami sendiri Lalu 50% Bimbingan dengan Pembimbing Itu untuk skripsi Mahasiswa S1 Mengerjakan tugas Akhirnya 50% Bimbingan Dengan Dosen Pembimbingnya Lalu 50% Lalu 50% Itu dia Otodidak Mengkaji Dan Menelaah Sendiri Lalu untuk Mahasiswa S2 Yang mengerjakan Tesis Cenderung 80% Atau mungkin 75% Itu mahasiswa Mendalami sendiri Lalu 25% Bimbingan 25% Bimbingan Dengan Pembimbing Tesisnya Itu untuk Mahasiswa Magister Yang mengerjakan Tesis Lalu mahasiswa Doktoral Mengerjakan Disertasi Dengan Pendalaman Mandiri Artinya Otodidak Dan mengkaji Pemikiran Yang dikaji Dalam disertasinya Itu sebanyak 90% Selebihnya 10% Bimbingan Dengan Pembimbingnya Atau promotor Kalau di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Itu Pembimbing Skripsi Itu mendapatkan 1 Pembimbing Mahasiswa Mendapatkan 1 Pembimbing Skripsi Lalu Untuk tingkat Magister Mahasiswa Magister Mendapatkan 1 Pembimbing Tesis Nah Dan untuk Tingkat Doktoral Itu Mahasiswa Mendapatkan 2 Pembimbing Artinya Mahasiswa Doktoral Di UIN Sunan Kalijaga Mendapatkan 2 Pembimbing Namun Sedikit Nama Yang berbeda Kalau untuk Tingkat Doktoral Itu Disebutnya Promotor First Promotor And Second Promotor First Promotor Dan Co-Promotor Jadi Kalau di Kampus Kami Di UIN Sunan Kalijaga Pembimbing Pertama Disebut Promotor Utama Lalu Yang Pembimbing Kedua Disebut Co-Promotor Atau Promotor Pendamping Seperti Itu Namun The final Decision Maker Untuk Kami Di UIN Sunan Kalijaga Yang berhak Untuk Memberikan Keputusan Akhir Final Decision Itu First Promotor Dalam Segala Bimbingan Dalam Suatu Disertasi Itu Sendiri Jadi Itulah Sedikit Perbedaan Yang ada Di UIN Sunan Kalijaga Dan Perbedaan Antara Mahasiswa S1 Yang mengantikan Skripsi Satu Pembimbing Tesis Dua Pembimbing Dan Juga Disertasi Dua Promotor Pendalaman Analisa Dalam Skripsi Itu Cenderung Rendah Kesedang Sedangkan Tesis Itu Cenderung Sedang Ketinggi Sedangkan Dalam Tingkat Dissertasi Pendalaman Analisa Cenderung Tinggi Karena Diharuskan Menghasilkan Temuan Diharuskan Menghasilkan Ide Dan Diharuskan Menemukan Terobosan Untuk Ilmu Pengetahuan Ada Shocking Result Dalam Disertasi Yang Harus Ditemukan Dalam Karya Tulis Untuk Mahasiswa Doktoral Itu Artinya Pendalaman Dan Analisanya Harus Tajam Dan Harus Mendalam Dan Analisanya Harus Kuat Seperti Itu Dan Biasanya Skripsi Itu Cenderung Deskriptif Skripsi Itu Cenderung Deskriptif Lalu Tesis Itu Cenderung Deskriptif Analitis Dan Juga Sedangkan Disertasi Cenderung Analitis Seperti Itu Lalu Seperti yang Tadi Saya Jelaskan Dalam Skripsi Analisanya Rendah Kesedang Tesis Sedang Ketinggi Sedangkan Disertasi Tinggi Sedalam Dalamnya Lalu Untuk Rumusan Masalah Biasanya Dalam Skripsi Itu Cenderung Cukup Dua Rumusan Masalah Dalam Tesis Dua Atau Tiga Rumusan Masalah Sedangkan Dalam Disertasi Tiga Atau Empat Rumusan Masalah Namun Dari Ketiga Karya Tulis Ini Baik Skripsi Tesis Maupun Disertasi Harus Menjawab Rumusan Masalah Yang Dipaparkan Dalam Proposalnya Atau Dalam Bab Satunya Jadi Yang Terpenting Adalah Rumusan Masalah Ini Perlu Terjawab Dalam Karya Ilmiah Atau Tugas Akhir Skripsi Tesis Dan Juga Disertasi Selain Itu Juga Metode Dalam Skripsi Itu Cenderung Menggunakan Uji Statistik Atau Misalkan Menggunakan Uji Hipotesis Komparatif Asosiatif Korelasi Uji Dan Sebagainya Sedangkan Dalam Tesis Itu Menggunakan Uji Regresi Ganda Atau Korelasi Ganda Atau Multivariat Dan Analisis Atau Yang Berbeda Sedangkan Dalam Disertasi Cenderung Lebih Kompleks Karena Ditutup Menemukan Teori Baru Ada Novelty Dalam Disertasi Yang Perlu Dicapai Seperti Nah Sekarang Bedanya Lagi Penguji Kalau Penguji Skripsi Itu Cenderung Dua Penguji Cenderung Dua Penguji Untuk Skripsi Dan Mereka Pendidikannya Penguji Tersebut Untuk Skripsi Minimal S2 Lalu Untuk Tesis Pengujinya Bisa Dua Atau Tiga Lalu Minimal Bergelar Doktor Lalu Untuk Disertasi Diuji Oleh Ujiannya Bisa Mencapai Karena Ujian Disertasi Itu Beberapa Kali Kalau Di kami Di kampus Kami W. Sunan Kalijaga Ujian Tahap Pendahuluan Itu Diuji Oleh Tiga Penguji Lalu Ujian Tertutup Itu Diuji Oleh Lima Penguji Sedangkan Untuk Ujian Terbuka Promosi Doktor Diuji Oleh Enam Penguji Nah Penguji Dalam Disertasi Ini Kebanyakannya Profesor Namun Bisa Juga Doktor Namun Doktor Yang Sudah Pengalaman Dan Sudah Lama Dalam Dunia Akademik Seperti Itu Nah Selain Itu Juga Perbedaan Yang Selanjutnya Biasanya Kalau Skripsi Itu Tidak Wajib Publikasi Di Akhirnya Skripsinya Tidak Wajib Dipublikasi Namun Untuk Tesis Dan Disertasi Cenderung Wajib Publikasi Namun Sepertinya Sudah Ada Wacana Kalau Skripsi Itu Wajib Publikasi Jika Sudah Menyelesaikan Skripsinya Jadi Publikasi Itu Penting Dan Juga Perbedaan Selanjutnya Publikasi Di S1 Itu Biasanya Publikasi Yang Jurnal Yang Nasional Akreditasi Nasional Namun Mungkin Boleh Yang Bawah Rendah Gradenya Sedangkan Tesis Itu Publikasi Jurnal Yang Akreditasi Sinta Nasional Yang Gradenya Cukup Baik Bisa Sinta Tiga Atau Empat Sedangkan Disertasi Cenderung Publikasinya Yang Sudah Gradenya Bagus Minimal Sinta Dua Atau Sinta Satu Dan Sekopus Terindeks Sekopus Seperti Itu Oke Everybody Thank you So much For Thank you So much For Watching And Insyaallah Naltaki Ma'akum Firhalko Al-Gadidah Ma'akum Andi Khalidullah Syukran Ghazilan Al-Mushahad Al-Hadidh Fursa Al-Ghaliyah Wa Insyaallah Hadidh Fursa Nafi'ah Lakum Khususan Litpalabah Al-Qudud Au Litpalabah Alladina Yakumuna Bilbahti Leilmi Yang sedang Mengerjakan Tugas Akhir Penelitian Okay Thank you So much For Watching And I'll See you In the Next Video Bye Such S Terima kasih.